Dalam setiap analisis geospasial, luaran yang dihasilkan adalah berupa peta. Peta menjadi media yang paling efektif dalam menyampaikan informasi yang padat. Berdasarkan tujuannya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta formal yang dibuat sesuai dengan kaida kartografi, dan yang kedua yaitu peta non-formal yang dibuat dengan tujuan visualisasi sederhana. Selanjutnya, berdasarkan medianya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta digital yang ditampilkan dengan bantuan perangkat keras komputer, dan yang selanjutnya adalah peta analog, yaitu peta yang dicetak di atas kertas dengan tingkat detail informasi dan skala tertentu. Selanjutnya, dalam membuat peta, Anda harus memahami kaida kartografi. Kartografi adalah disiplin yang berkaitan dengan konsep produksi, diseminasi, dan studi tentang peta. Kartografi juga mencakup representasi suatu peta. Dengan kata lain, kartografi adalah keseluruhan proses pemetaan. Berikut adalah beberapa kekurangan media kertas dalam representasi peta. Yang pertama dari sisi skala. Skala yang digunakan akan selalu tetap dan tidak dapat diubah sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, informasi detail yang tersaji tidak mudah untuk diubah juga karena bersifat statis. Ketiga, mengenai ukuran kertas yang tidak dapat diperbesar ataupun diperkecil. Jika hendak melihat area keseluruhan, maka harus menggabungkan beberapa kertas menjadi satu. Keempat, amat sulit untuk memvisualkan animasi pada peta. Misalnya untuk peta simulasi bencana banjir dan tsunami. Selanjutnya, mengenai data dan informasi yang tersedia tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Dan yang terakhir, peta yang dicetak di kertas merupakan satu sudut pandang berdasarkan pembuatnya. Tidak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang atau skenario. Ada tujuh faktor utama dalam membuat desain peta. Yang pertama adalah dari sisi tujuan. Kedua, realitas. Ketiga, ketersediaan data. Keempat, skala. Kelima, pengguna. Keenam, kondisi penggunaan peta. Dan ketujuh adalah keterbatasan-keterbatasan teknis lainnya. Pertama tujuan, seorang kartografer harus mempertimbangkan tujuan apa yang ingin dicapai melalui peta yang dibuat. Apakah terdapat satu tujuan atau terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai. Tujuan utama dari desain peta adalah berbagi informasi, menunjukkan pola dan proses suatu peristiwa, serta mengilustrasikan hasilnya dalam media cetak maupun online. Tujuan selanjutnya adalah untuk menciptakan gambaran yang penuh dengan nilai seni dan estetika yang tinggi. Kedua, realitas. Faktor realitas seperti ukuran unit analisis yang terlalu besar harus dipertimbangkan. Misalnya, batas administrasi suatu negara yang sangat besar seperti Rusia dan China akan berbeda dengan pembuatan peta untuk negara-negara kecil seperti Monaco dan Singapura. Ketiga adalah karakteristik data, di mana karakteristik yang spesifik terhadap setiap data yang tersedia akan mempengaruhi desain peta yang akan dibuat, terutama dalam hal pemberian simbol dan label. Selanjutnya, skala. Skala peta akan memberikan kontrol terhadap level detail dari informasi yang disajikan dalam sebuah peta. Kartografer harus mempertimbangkan dengan baik skala yang akan digunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya peta tersebut. Lanjut, ada pengguna. Pengguna yang berbeda tentunya akan memiliki keperluan informasi yang berbeda yang disediakan dalam sebuah peta. Pimpinan eksekutif akan lebih tertarik pada peta yang sederhana dan mudah dipahami dengan cepat. Namun, pengguna level lanjut akan lebih tertarik pada informasi yang lebih detail. Sehingga, Anda harus menggunakan pendekatan desain peta berbasis pengguna atau User Center Design atau UCD. Selanjutnya, kondisi penggunaan peta, di mana lingkungan tempat di mana peta akan digunakan harus menjadi pertimbangan pula. Peta yang digunakan di dalam ruangan akan berbeda dengan peta yang digunakan di luar ruangan. Desain dan komposisi warna juga harus disesuaikan. Terakhir, mengenai keterbatasan teknis lainnya. Seperti media display peta juga akan berdampak pada desain peta yang akan dibuat. Peta yang akan dilihat melalui peramban internet berbeda dengan peta yang akan dicetak di atas kertas. Pada umumnya, peta memiliki komposisi sebagai berikut. Yang pertama harus ada peta utama, yang kedua ada inset, selanjutnya ada judul dan informasi, ada legenda, skala, arah utara dan orientasi, dan batas serta koordinat peta. Terima kasih sudah menonton!